Intro Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong terus menjadi sorotan setelah menelan sejumlah hasil minor dalam dua pertandingan terakhir bersama squad Garuda. PSSI pun diakini bakal berpikir ulang untuk memperpanjang kontrak Shin Taeyong yang berakhir pada Juni 2024 kalau target yang diberikan tidak bisa dipenuhi. Setidaknya ada tiga pelatih kelas dunia yang kabarnya nih disiapkan untuk menjadi pengganti Shin Taeyong di timnas Indonesia. Siapa saja kah mereka? Berikut ulasannya. Yang pertama Akira Nishino Nama Akira Nishino masuk bursa pengganti Shin Taeyong di timnas Indonesia. Namanya mulai santer terdengar setelah dikaitkan bakal menjadi direktur teknik PSSI menggantikan Indra Shafri. Apalagi nih saat ini mantan pelatih timnas Jepang di Piala Dunia 2018 itu tanpa klub setelah berpisah dengan Thailand pada Juli 2021. Akira pun memiliki banyak pengalaman melatih di level tertinggi. Selain menangani timnas Jepang dan Thailand, dia juga pernah membesut klub-klub negeri Sakura seperti Gamba Osaka hingga Nagoya Grampus. Yang kedua Joachim Law Nama Joachim Law sempat terdengar bakal melatih timnas Indonesia. Koneksi PSSI dengan figur sepak bola di Jerman kabarnya bakal menjadi faktor penentu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan pernah mengaku ingin melihat Law melatih timnas Indonesia. Namun ada sejumlah syarat yang harus dilakukan nih. Yang terakhir ini adalah Park Hang Seo. Park Hang Seo ini sudah tidak asing lagi ya bagi publik tanah air. Park Hang Seo merupakan pelatih asal Korea Selatan yang kerap terlibat perselisihan dengan Shin Taeyong. Park Hang Seo pun diisukan menjadi pelatih timnas Indonesia berkat latar prestasinya selama membesu timnas Vietnam. Pelatih 65 tahun itu tercatat meraih trofi piala AFF Senior dan U23 serta medali Emasi Games bersama Vietnam. Nah kalau menurut kalian siapa nih yang cocok kalau memang STY benar-benar digantikan sob? Beri komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi timnas Indonesia selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!